Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai Boruto ya Ini sebelum hashtag trendingnya menghilang ya Kan ya memang Boruto itu sempat ngebuat trending Yang bisa dibilang mendunia sih Kemarin itu kemarin malam itu Kalau hari ini mungkin nanti udah bakal ngilang itu trendingnya Jadi memang pertarungan kemarin itu memang cukup epic ya Dan itu sampai trending gak cuman di Indonesia Tapi juga disini ada yang nge-screenshot ya kan Di Brazil Di Belgia Di Filipina Di India Bahkan di India United States Japan Di Jepang tentunya dan Indonesia Jadi memang cukup nge-break internet sih Episode yang Boruto kemarin itu Yang Naruto mode Byronnya melawan Ishiki ya Dan ini adalah salah satu momen terbesar di Boruto juga ya Terakhir momen sebesar ini tuh Pas Naruto sama Sasuke lawan Momoshiki ya kan Setelah itu kita gak denger lagi Apa yang trending dari Boruto Dan ini mungkin adalah jadi momen yang terbesar Dan gue bahkan gak yakin Apakah nanti akan ada momen epic lagi Seperti ini di anime Boruto Karena manganya juga udah deket sama animenya ini Ada yang ngeditin reaksinya Siapa tuh? Bilviatu salem ya Coba kita denger deh Suaranya gue aktifin Aduh cuman takutnya kena copyright ya Kalau ngeputar kayak gini Coba dulu deh Gue agak-agak takut kena copyright sih Soalnya Boruto itu copyrightnya cukup keras Jadi ya Gak usah diputar full ya Tapi gak suara si Bilviatu salemnya gak diituin sih Itu kayaknya reaksi di anime lain Jadi bukan reaksi asli dari yang Boruto Tapi ya Memang setelah ngeliat episode yang terbaru ini Memang Jadi kita bisa ngeliat alasan kenapa Naruto terpaksa di nerf ya kan Sama Sasuke Dan ini memang nerf terbesar yang mereka terima Jadi selama ini kan kita sering ngebully Naruto sama Sasuke di nerf itu Tapi ini beneran nerf yang asli gitu Naruto kuramanya diilangin ya kan Sasuke rineganya juga hilang Itu supaya bisa ngebuat Boruto bersinar ya Soalnya kalau Naruto sama Sasuke gak diapa-apain Sama auturnya Mereka tetap bakal jadi bintang utamanya gitu Gak bisa Boruto bersinar Kalau Naruto sama Sasuke gak di nerf Jadi sekarang udah keliatan ya kan alasannya Dan Mau tak mau demi masa depan Boruto yang cerah ya kan Naruto dan Sasuke terpaksa di nerf Dan mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatannya Jadi ya itu aja yang bisa gue bahas Gimana menurut kalian mengenai episode terbaru-baru Silahkan tuliskan di komentar deh pendapat kalian Dan Sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye